. Sebanyak 3.000 pil ekstasi dan 51,89 gram sabu dimusnahkan oleh pihak aparat Polres Parepare di pelataran kantor Satlantas Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Proses pemusnahan itu dihadiri perwakilan unsur forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda Kota Parepare dan stakeholder lainnya, sementara pemusnahan barang bukti narkotika tersebut itu dimusnahkan dengan cara diblender. Kapolres Parepare AKBP Andiko Wicaksono mengatakan pemusnahan barang bukti narkotika tersebut adalah hasil dari operasi antik narkoba yang dilakukan selama sebulan dengan hasil 5 perkara narkotika dan pelaksanaannya telah dinyatakan selesai. Ya, jadi memang ini merupakan hasil pelaksanaan daripada kegiatan operasi antik narkoba dengan sandi antik lipu tahun negara 2022, khususnya di kota Parepare yang mana pelaksananya sendiri selama lebih kurang 1 bulan dan sudah dinyatakan selesai. Operasi antik lipu berjalan sebanyak 5 perkara atau perkara narkoba, kemudian untuk barang bukti sendiri yang berhasil disita oleh jajaran satres narkoba, itu ada lebih kurang ekstasi sebanyak 3.000 buktir, ataupun pil ataupun tablet, kemudian juga ada sabu ya dalam hal ini, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoria infreksi itu positif mengandung metam-metam ini, dan itu lebih kurang 4,49 gram. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir ganja, lebih kurang 4 gram juga, mohon maaf, 50 gram. Jadi ini mohon maaf hasilnya, sehingga kita kemudian selanjutnya, proses selanjutnya adalah melakukan pemusnahan barang bukti. Barang bukti yang sudah diblender dimasukkan ke dalam wadah baskom yang dicampur dengan pasir dan semen, selanjutnya campuran itu dimasukkan ke dalam tanah yang telah digalil lalu ditutup. Pelaksanaan pemusnahan tersebut juga disaksikan langsung oleh pelaku yang membawa ribuan pil ekstasi asal Tarakan, Kalimantan Utara. Dari Pare-Pare Sulawesi Selatan Tipi Pare